saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuat anda lancar Pakai lama-lama lagi kuila kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan King Lin yang sampai di aula. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut melihat penampilan Xiaoyan. Semua orang benar-benar tertegun dan mata mereka segera menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya beralih kepada King Lin. Semua orang menyadari bahwa Xiaoyan pasti akan membawa kejutan setelah Xiaoyan berlatih. Namun kali ini kejutan yang dibawa Xiaoyan benar-benar berbeda. Xiao Zhan pun menghala nafas menundukan kelapanya dan bergumam kepada Nan Erming dan yang lainnya. Xiao Zhan berkata bahwa ia baru saja bertaruh bahwa tuan muda Xiaoyan pasti akan mengejutkan semua orang saat ia keluar. Namun kali ini keterkejutan yang dibawa oleh tuan muda Xiaoyan ini adalah seorang gadis cantik. Xiao Zhan pada saat ini merasa bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam darah King Lin. Xiao Zhan benar-benar terkejut karena dengan kekuatan tersebut darah di dalam tubuhnya tampak aktif. Darah ini samar-samar tak terkendali dan sepertinya akan keluar dari tubuh Xiao Zhan. Xiao Zhan pun menebak di dalam hatinya mungkinkah ini hanya kebetulan. Namun pada saat ini Xiao Zhan tidak mencurigai King Lin. Hal itu dikarenakan legenda dari klan monster telah lama menghilang. Orang suci dalam legenda klan monster pada saat ini muncul di hadapan Xiao Zhan hidup-hidup yang tidak menyadarinya. Di sisi lain Li Shaolong pada saat ini tidak terlalu terkejut seperti Xiao Zhan. Namun ia mengerutkan keningnya dalam-dalam karena melihat gadis ini telah masuk ke dalam kediaman Xiao Mansion. Li Shaolong pun bertanya-tanya siapakah gadis ini dan dari mana asalnya. Mengapa mereka belum pernah menerima berita apapun tentang gadis ini. Gadis ini benar-benar baru saja muncul dan ia datang bersama dengan Xiao Zhan dan apakah hubungan di antara mereka. Sementara itu melihat ekspresi dari banyak orang ini King Lin pun merasa bingung untuk beberapa saat. Dengan ekspresi gelisah di wajahnya ia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraih sudut pakaian Xiao Zhan. Tindakan naluriah King Lin ini segera menyebabkan kerumunan yang penasaran sebelumnya meledak. Mereka belum pernah melihat seorang gadis yang begitu dekat dengan Xiao Zhan di depan semua orang. Hubungan antara gadis ini dan Xiao Zhan tampaknya tidaklah sederhana. Untuk sesaat seluruh aula begitu sunyi sehingga bahkan selai rambut yang jatuh ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Pada saat ini Xiao Zhan adalah orang yang pertama pulih dan berkata bahwa ini adalah pertunjukan yang bagus. Ia yakin bahwa gadis ini pasti sahabat dari Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar perkataan dari Xiao Zhan ini Nan Erming, Ziying, Feng Feng, Li Shaolong sepertinya menyadari sesuatu. Namun mereka segera tersenyum masam dan mengalihkan pandangan mereka ke segala arah. Sudut mata Li Shaolong pada saat ini segera melirik ke arah Zeni dan King Mu'er sedikit. Sedikit kepahitan segera muncul di wajah keduanya. Wajah Zeni sedikit muram dan ia diam-diam menatap ke arah Xiao Yan yang berdiri dengan gelisah. Setelah beberapa lama ia mengelah nafas pelan di dalam hatinya. Wajahnya seperti mendapatkan kembali ketenangannya tetapi jejak kesedihan dan kehilangan masih terlihat. Faktanya pada saat ini Zeni berasal dari keluarga yang kaya dan tidak mempermasalahkan tiga istri dan empat selir untuk seorang pria. Namun hubungan antara keduanya tampaknya jauh di luar imajinasi semua orang. Zeni benar-benar tidak tahu mengenai semua ini dan diam-diam merasakan kesedihan. Di dalam hatinya ia pun bertanya-tanya mengapa Xiao Yan merahasiakan hal ini. Apakah Xiao Yan masih khawatir bahwa Zeni akan cemburu? Apakah menurut Xiao Yan Zeni benar-benar seorang wanita pencemburu di hatinya? Zeni pun menekan kesedihan di dalam hatinya dan memutuskan untuk menunggu Xiao Yan memberikan penjelasan yang masuk akal. Sementara itu reaksi yang paling jelas terlihat di antara kerumunan adalah King Mu'er. King Mu'er dengan erat menggenggam sandaran tangan kursi. Ia membuka mulut kecilnya menjadi bentuk O karena keterkejutan yang benar-benar terkejut. Ia menatap ke arah tangan King Lin yang mencengkram erat sudut pakaian Xiao Yan. Matanya berkedip dengan penuh ketidakpercayaan dan mungkin dipenuhi kecemburuan ataupun kekecewaan atau mungkin keengganan atau bahkan mungkin kekhawatiran. Pada saat ini hati King Mu'er benar-benar sangat kacau seolah-olah ada tali yang banyak yang kusut di hatinya. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiao Yan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan gadis ini. Sementara itu ia telah cukup lama bersama dengan Xiao Yan tetapi sikap Xiao Yan terhadap King Mu'er selalu tidak jelas. King Mu'er bertanya-tanya lagi di dalam hatinya apakah ia tidak sebaik dari gadis ini. Akankah Xiao Yan akan semakin menjauh darinya setelah memiliki gadis muda ini. Sambil berpikir liar King Mu'er pun mengatupkan giginya erat-erat untuk menahan air mata yang hendak menetes. Sementara itu King Haoran memandang ke arah Xiao Yan lalu ke arah King Mu'er dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Ia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan King Haoran pada saat ini juga benar-benar terkejut dan juga malu. King Haoran merasa malu karena Xiao Yan adalah saudaranya. Sejujurnya semakin banyak keindahan yang Xiao Yan miliki di sekitarnya King Haoran juga merasa bahagia untuk Xiao Yan. Terlebih lagi gadis ini tampak sedikit lebih muda jika dibandingkan dengan King Mu'er dan Zenny. Namun di sisi lain orang yang menyukai Xiao Yan ini adalah adiknya sendiri yakni King Mu'er. Jelas tidak akan ada seorang kakak yang ingin adik perempuannya berbagi pria dengan begitu banyak wanita. King Haoran juga berharap dari buluk hatinya bahwa Xiao Yan dan King Mu'er bisa bersama. Namun setelah begitu banyak harapan King Haoran pun melihat Xiao Yan membawa kembali seorang gadis yang tidak dikenal. Namun meskipun ia pada saat ini memiliki perasaan yang campur aduk tetapi sebagai seorang kaisar iblis yang agung ia memiliki hati yang besar. Ia dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah permasalahan pribadi dari Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia yang sekaligus sebagai seorang kakak mempersulit orang lain. King Haoran pun mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai bertanya kepada Xiao Yan. King Haoran pun segera bertanya bukankah Xiao Yan ingin mengenalkan wanita cantik ini. Xiao Yan yang ditatap oleh semua orang pada saat ini juga hanya bisa tertegun. Akhirnya setelah mendengar pertanyaan dari King Haoran Xiao Yan pun segera berkata bahwa ia benar-benar sangat lalai. Xiao Yan pun membuka mulutnya untuk memperkenalkan dan matanya menatap ke arah Zenny dan King Mu'er dengan rumit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah melihat Zenny yang tampak tenang dan kesabaran King Mu'er yang membuat dahi Xiao Yan pada saat ini menggigil. Xiao Yan yang hendak berbicara pun segera menahan perkataan yang hendak keluar dari mulutnya. Melihat ekspresi dari Xiao Yan ini ia pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan bergumam sangat tidak normal untuk merasa malu di hatinya. King Haoran pun mengelah nafas dan lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa ia khawatir ia tidak akan bisa membantu Xiao Yan dengan permasalahan ini. Oleh karena itu sepertinya untuk kali ini silakan saudara Xiao Yan mengurusnya sendiri. Mendengar hal itu Li Shaolong dan yang lainnya pada saat ini juga segera memalingkan mukanya satu demi satu. Xiao Zhan bergumam bahwa sepertinya tuan muda Xiao Yan mungkin akan mati dengan menyedihkan kali ini. Seolah merasakan ada sesuatu yang salah keringat dingin pun pada saat ini mengalir deras di dahi Xiao Yan. Xiao Yan menelan beberapa teguk air liur dengan susah payah. Setelah itu Xiao Yan pun berhasil mengucapkan kalimat dengan berkata bahwa ini adalah King Lin. Mendengar hal itu Li Shaolong pada saat ini tidak bisa menahan esmosi di dalam hatinya. Tampaknya kali ini Xiao Yan benar-benar ngeblank dan kebodohan memenuhi otaknya. Li Shaolong pun segera berkata bahwa nama gadis itu tidak terlalu penting. Hubungan antara mereka berdualah yang penting pada saat ini. Mengapa tuan muda Xiao Yan pada saat ini kehilangan kecerdasannya di depan beberapa wanita? Di sisi lain pada saat ini bahkan King Lin juga dapat melihat adanya sesuatu yang salah. Ia menatap ke arah Zeni dan King Mu'er yang terlihat menakjubkan. Matanya sedikit membeku dan tangan kecil yang memegang sudut pakaian Xiao Yan segera ditarik kembali. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan merasa seolah-olah ada gunung yang menekan di dalam hatinya dan Xiao Yan tidak bisa bernafas. Dibandingkan dengan perjuangan hidup dan mati untuk menerobos, Xiao Yan merasa penyiksaan semacam ini lebih menyakitkan. Jika Xiao Yan bisa memilih, Xiao Yan lebih suka memilih untuk berlatih daripada menghadapi penindasan yang tak terlihat ini. Melihat ekspresi tak berdaya bahkan putus asa di wajah King Lin yang semakin kecewa, Xiao Yan tahu bahwa ia tidak bisa dapat menunda lebih lama. Jika tidak, maka Xiao Yan tidak akan layak atas apa yang telah dilakukan oleh King Lin untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun menarik nafas di dalam hatinya dan bergumam bahwa ia akan habis-habisan. Ekspresi Xiao Yan pun berangsur-angsur menjadi tenang dan ia segera maju selangkah. Melihat tindakan Xiao Yan ini, semua orang juga pada saat ini segera menghela nafas. Xiao Yan pun menjelaskan bahwa namanya adalah King Lin dan ia adalah teman lama Xiao Yan dari daratan sebelumnya. Ia telah datang ke benua Dodi dan ada beberapa alasan yang tidak bisa Xiao Yan katakan sekarang. Setelah tiba di benua Dodi karena level yang tidak mencukupi dan dibatasi oleh aturan langit dan bumi, King Lin berakhir dengan disegel di sebuah ruangan khusus. Barulah setelah Xiao Yan berladi dan menerobos, Xiao Yan membuka segelnya. Mendengar penjelasan ini, Li Shaolong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata Xiao Yan mengungkapkan kebingungan semua orang. Namun misteri dari ruang khusus itu juga seketika membangkitkan minat semua orang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada hal yang seperti itu. Ruang magis ini benar-benar dapat melindungi dari aturan langit dan bumi. Jika begitu permasalahannya maka ruang misterius ini pasti adalah harta yang menentang surga. Namun pada saat ini penjelasan Xiao Yan ini tampaknya masih belum cukup untuk Zenny dan King Mu'er. Bagi Zenny dan King Mu'er ini adalah penjelasan tahap awal dan masih jauh untuk menuju ke akhir. Akhirnya Zenny pun dengan nada setenang biasanya segera bertanya apa selanjutnya. Mendengar pertanyaan dari Zenny ini, Xiao Yan merasakan bahwa ketenangan Zenny ini seperti ketenangan sebelum badai yang menerpa. Wajah Xiao Yan pun seketika menjadi pucat setelah mendengar pertanyaan ini. Melihat perubahan dari ekspresi Xiao Yan, Zenny juga pada saat ini segera dipenuhi dengan esmosi. Ia secara alami tahu apa yang pada saat ini dipikirkan Xiao Yan. Namun pada saat ini Zenny hanya ingin memahami seluruh kejadiannya dengan jelas. Selain itu Zenny juga menyadari bahwa King Mu'er ingin mengetahui alasan ini dengan jelas. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas. Xiao Yan menjelaskan bahwa setelah itu Xiao Yan menyerap darah ras monster. Mendengar perkataan ini semua orang yang berkelamin pria segera bertanya bagaimana dengan hal itu. Apakah tuan muda Xiao Yan pada saat ini telah berhasil? Mendengar pertanyaan dari para lelaki ini, King Mu'er pun segera membuka mulutnya. Ia bertanya apa hubungannya ini dengan penampilan King Lin. Xiao Yan pun kembali menghela nafas dan Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menenangkan kemarahan dari Zenny dan King Mu'er. Akhirnya Xiao Yan segera menunjuk ke arah King Lin dan berkata bahwa King Lin adalah kunci dari pertanyaan yang semua orang tanyakan. Mendengar hal itu semua orang pun terkejut dan seketika memandang ke arah King Lin yang tampak lemah. Namun meskipun begitu semua orang pada saat ini merasa takjub dengan King Lin. Namun meskipun begitu pada saat ini semua orang bertanya-tanya karena menurut apa yang dikatakan oleh Xiao Yan barusan King Lin tampaknya baru saja menembus ke tahap Dodi Bintang 1. Mereka bertanya-tanya peran apa yang bisa dimainkan oleh Dodi Bintang 1. Di sisi lain Xiao Yan tersadar akan kecurigaan dari semua orang ini. Xiao Yan pun menggaruk kelapanya dengan sedikit malu sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa visi King Lin ini cukup istimewa. Selain itu karena King Lin telah mengorbankan semua yang ia miliki untuk Xiao Yan sehingga Xiao Yan pada saat ini berhasil menyerap darah Ras Monster. Pada saat ini Xiao Yan tidak mengungkapkan identitas dari King Lin. Xiao Yan masih ragu apakah akan memperkenalkan identitas King Lin kepada semua orang. Orang suci dari Ras Monster masih hidup dan ini bukanlah masalah sepele di benua Dodi. Bahkan jika hal ini terungkap akan mampu menciptakan kekacauan baru di benua Dodi. Mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini semua orang pun seketika menganggukkan kelapanya. Karena gadis ini memberikan hal yang paling berharga untuk peleburan darah Xiao Yan maka Xiao Yan benar-benar tidak boleh mengabaikannya. Xiao Yan adalah pria sejati dan dengan begitu Xiao Yan memang harus melakukan hal ini. Menyadari hal tersebut King Haoran pun pada saat ini merasa lega. King Haoran percaya bahwa jika Xiao Yan menerima King Mu'er maka Xiao Yan juga pasti tidak akan memperlakukan King Mu'er dengan muruk. Di sisi lain Zeni King Mu'er begitu juga dengan Ziying yang tidak pernah mengalami hal yang sebegitu eksplisit di depan banyak orang pun menundukkan kelapa mereka. Pada saat ini semua gadis yang memiliki pertanyaan yang sama memiliki wajah yang memerah. Pada saat ini permasalahannya telah terungkap dan Zeni adalah orang yang bijaksana dan ia segera mengangguk sedikit. Wajahnya pada saat ini sangat melembut dan jelas ia masih mengagumi tindakan dari Xiao Yan ini. Namun meskipun begitu rasa kesedihan di dalam hatinya masih terasa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini King Lin diam-diam melihat ke arah Zeni dan King Mu'er. Melihat pemahaman dari keduanya King Lin juga diam-diam memuji kedua orang ini. Pada saat ini King Lin merasakan bahwa Zeni memberinya semacam keintiman seperti saudara perempuan. King Lin pun akhirnya membuka mulutnya ketika King Lin berkata bahwa kakak Xiao Yan benar-benar diberkati. Setelah itu King Lin lanjut menatap ke arah Zeni. Melihat bola mata King Lin yang menatap ke arahnya, Zeni mau tidak mau menunjukkan senyum ramah kepada King Lin. Melihat hal ini Xiao Yan diam-diam mengelah nafas lega tetapi ia segera mengalihkan pandangannya ke arah King Mu'er. Jantung Xiao Yan yang baru saja lega pada saat ini mulai kembali berdegup kencang. Sementara itu pada saat ini wajah King Mu'er pun memerah dan ia segera menundukkan kelapanya. Melihat King Mu'er yang terdiam ini, Zeni pun segera berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu betapa saudari King Mu'er mengkhawatirkan Xiao Yan selama pelatihan. Bahkan King Mu'er hampir tidak bisa makan dengan enak dan tidak bisa tidur. Xiao Yan pun segera mengerti arti kata-kata dari Zeni dan dengan cepat mulai berbicara dengan senyum meminta maaf. Xiao Yan pun mengelah nafas dan berkata bahwa King Mu'er benar-benar baik kepada Xiao Yan. Seharusnya setelah hal ini akan ada banyak waktu dan Xiao Yan akan menghabiskan lebih banyak waktu ini dengan semua orang. Di sisi lain mendengar perkataan ini King Mu'er masih saja merasa sedih. Ia pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki banyak waktu luang. Namun terakhir kali Xiao Yan mengatakan bahwa ia akan menemani King Mu'er dan Zeni untuk berbelanja tetapi masih belum terwujud. Mendengar hal itu wajah Xiao Yan pada saat ini membaku dan Xiao Yan merasa sangat malu. Xiao Yan pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia berjanji akan mengajak mereka untuk pergi berbelanja bersama. Besok mereka bisa pergi berbelanja bersama-sama. Mendengar hal itu King Mu'er pada saat ini cemberut dan jelas masih tidak puas dengan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit malah nafas melihat ekspresi dari King Mu'er ini. Xiao Yan pun segera berkata bagaimana jika mereka pergi kemanapun sahur dari King Mu'er inginkan. Anggap saja ini sebagai penebusan atas kesalahan Xiao Yan. Mendengar hal itu ketidakbahagiaan di hatinya pada saat ini tersapu. Kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat sementara kulit kelapa Xiao Yan pada saat ini terasa mati rasa. King Mu'er pun mengingat-ingat tempat yang ingin ia temui namun ia masih belum mendapatkan hasil. King Mu'er pun lanjut berkata bahwa ia belum menemukan tempat yang ingin ia kunjungi. Namun setelah berbelanja nanti ia akan memberitahu Xiao Yan ketika ia berhasil memikirkannya. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk. Melihat senyum mekar dari King Mu'er senyum di ojak King Haoran pun seketika melonjak. Kekhawatiran di dalam hatinya perlahan menghilang dan sudut mulutnya meringkuk. Ia pun segera berkata ia sangat berharap bahwa Mu'er benar-benar bisa bersama dengan Xiao Yan. Sementara itu King Lin yang melihat hubungan yang rumit diantara Xiao Yan dan kedua wanita ini sudut mulutnya bergedut. Akhirnya King Lin pun hanya bisa mengeluarkan desahan dan terdiam. Adegan ini pun terlihat di mata Zeny hingga akhirnya Zeny segera membuka mulutnya. Zeny berkata bahwa saudari King Lin telah memberikan banyak hal untuk Xiao Yan. Ia baru saja datang ke benua Dodi dan tidak mengenali tempat ini. Oleh karena itu Xiao Yan juga perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemaninya. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sedikit terkejut. Namun tetap saja Xiao Yan juga tidak memiliki pilihan lain sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu King Lin pada saat ini sangat tersentuh oleh kebaikan dari Zeny. Akhirnya King Lin merasa bahwa Zeny cocok menjadi saudari perempuannya dan jejak kekhawatiran terakhir di hatinya pada saat ini telah menghilang. Ketegangan yang baru saja tercipta akhirnya pada saat ini mencair. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun pulih dari kegelisahannya sebelum akhirnya dengan cepat memperkenalkan King Lin kepada semua orang. Xiao Yan menunjuk satu persatu ke arah semua orang dan memperkenalkannya. Pada saat ini King Lin benar-benar terkejut terlebih lagi setelah diperkenalkan kepada Kaisar Iblis. King Lin tidak menyangka bahwa kakak Xiao Yan memiliki saudara dengan latar belakang yang begitu besar. King Lin pun memiliki tatapan bingung saat ia menghadapi King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini menanggapi King Lin dengan senyum ramah. Selain itu King Lin juga dikejutkan oleh Zeny yang merupakan putri dari Kaisar Umat Manusia. Terlebih lagi pada saat ini Zeny juga merupakan manajer dari rumah lelang. King Lin tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan yang baru saja berada di benua Dodi selama bertahun-tahun duduk bersama para raksasa di benua Dodi. Selain itu mereka semua merasakan ikatan saudara. Pada saat ini butuh waktu yang lama bagi King Lin untuk bereaksi sebelum akhirnya ia mengangguk dengan sopan. Setelah diperkenalkan kepada semuanya King Lin sedikit terkejut mendengar level di Shaolong dan yang lainnya yang masih menyebabkan kegemparan di hatinya. King Lin pada saat ini bertanya-tanya berapakah level dari Xiao Yan. Melihat ekspresi dari semua anggotanya pada saat ini yang benar-benar menghormati Xiao Yan. King Lin menilai bahwa mereka sepertinya pada saat ini di bawah komando dari Xiao Yan. King Lin merasa bahwa hatinya yang lemah pada saat ini tidak bisa tahan lagi. Matanya yang menawan sedikit basah karena keunggulan Xiao Yan sekali lagi diperbesar di dalam hatinya. King Lin pun segera menekan guncangan ini di hatinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini celingak-celinguk dan mencari keberadaan Xiao Yao. Xiao Yan pun segera bertanya dimanakah keberadaan dari leluhurnya. Mengapa Xiao Yan tidak melihat leluhur Xiao Yao di sini? Li Shaolong pun segera menjawab bahwa setelah leluhur menembus bintang kelima ia tampak seperti orang yang berbeda. Ia berjalan-jalan di kota setiap hari untuk bersantai. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menghala nafas lega di dalam hatinya. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa keinginan leluhurnya telah terpenuhi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa lega dan secara alami memang leluhur Xiao Yao harus bersantai. Setelah Xiao Yan mengucapkan perkataan tersebut barulah Xiao Yan menyadari bahwa kedua orang yang dikenalinya pada saat ini tidak terlihat. Xiao Yan kembali bertanya mengapa ia tidak melihat keberadaan dari Longyi dan Langtian. Zeni pun segera menjelaskan bahwa Langtian sedang memurnikan obat dan Longyi tentu saja bersamanya. Karena semakin banyak dodi bintang empat yang bergabung pasokan dari pil hati ungu pun agak ketat. Oleh karena itu Langtian dan Longyi saat ini sedang dalam proses pemurnian obat. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan bertanya kapan kah mereka akan keluar. King Mu'er pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. King Mu'er berkata seharusnya mereka segera keluar. Namun ada sedikit keanehan yang telah terjadi. Pada hari Xiao Yan berlatih Longyi telah berlari kembali dengan air mata berlinang dan wajah memerah. Penampilannya yang sangat menyedihkan membuat orang merasa sangat tertekan. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Longyi hingga membuatnya seperti itu. Apakah Xiao Yan telah mengertak Longyi sebelumnya? Mendengar hal ini Xiao Yan di dalam hatinya juga kebingungan. Xiao Yan menyadari bahwa Longyi telah dilempar paksa oleh Zan Lau. Oleh karena itu bagaimana mungkin hal itu tidak menyakiti hatinya? Bahkan Xiao Yan yang melihat hal itu secara langsung pun merasa tertekan di dalam hatinya. Xiao Yan pun memikirkan hal ini tetapi Xiao Yan tidak berani mengungkapkan mengenai Zan Lau. Akhirnya Xiao Yan pun segera menjelaskan tanpa daya bahwa itu terjadi karena suatu alasan dan itu untuk kebaikan Longyi. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan ini semua orang pada saat ini benar-benar berpikir. Semua orang berspekulasi tentang apa yang telah terjadi. Melihat semua orang yang sepertinya akan salah paham Xiao Yan pun segera lanjut menjelaskan. Longyi mengetahui sedikit hal tetapi ia tidak mengetahui hal tersebut secara mendetail. Hal itu dikarenakan pada saat itu waktunya benar-benar sangat sempit. Jika semua orang ingin mengatakan bahwa mereka tertekan karena melihat Longyi yang seperti itu. Bahkan Xiao Yan merasa sangat lebih tertekan dari semua orang. Apakah semua orang berpikir bahwa Xiao Yan ingin melakukan hal ini? Mendengar penjelasan lanjutan ini semua orang pun pada saat ini menjadi lebih rileks. Sementara itu King Muir bersikeras bertanya kepada Xiao Yan. King Muir pun bertanya lalu apa yang membuat Longyi seperti ini? Bisakah Xiao Yan pada saat ini menguraikan semua kejadiannya kepada semua orang? Mendengar pertanyaan dari King Muir, Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbicara tentang masalah ini. Xiao Yan ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat Xiao Yan yang dipenuhi dengan kebingungan pada saat ini King Haoran dan Zeni yang tidak tahan pun hendak membantu Xiao Yan. Namun sebelum mereka berkata bayangan emas pun muncul dari luar pintu dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan. Kepalanya mengusap-ngusap dada Xiao Yan dengan putus asa. Pada saat ini Longyi terlihat sangat terikat dengan Xiao Yan. Sementara itu di luar pintu berdiri langtian yang perlahan berjalan mendekat. Sementara itu melihat Longyi yang pada saat ini berada di pelukannya Xiao Yan pun mengulurkan telapak tangannya dan mengelus kepala Longyi. Longyi pun mengangkat kelapanya perlahan dan mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Mulut kecilnya pun cemberut dan ia menangis kepada Xiao Yan tentang kejahatan dari Zhan Lao. Pada saat ini Longyi mengungkapkan keluhannya dengan suara yang sengaja dibuat sangat rendah. Longyi menyadari bahwa urusan mengenai Zhan Lao ini tidak boleh dibicarakan dengan sembarangan. Sementara itu Xiao Yan pun menepuk bahu Longyi dengan penuh kasih sayang dan menatap ke arah kerumunan yang ingin tahu dengan mata berapi-api. Xiao Yan pun mengelah nafas dan berpikir bahwa semua ini benar-benar akan sangat sulit. Ekspresi bermasalah pun segera muncul di wajah Xiao Yan dan Xiao Yan ragu-ragu untuk beberapa saat. Akhirnya Xiao Yan pun seperti telah mengambil keputusan sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan menjelaskan ketika King Lin hendak menerobos ke Dodi darah khusus di tubuhnya segera diaktifkan. Kekuatannya benar-benar sangat kuat dan itulah sebabnya Xiao Yan melemparkan Longyi keluar sebelum punya waktu untuk menjelaskan. Semua yang dikatakan Xiao Yan pada saat ini adalah sebuah kebenaran. Namun Xiao Yan menyadari bahwa hal itu benar-benar tidak bisa dilakukan kepada anak-anak. Setelah berhenti berbicara Xiao Yan pun menatap mata curiga semua orang yang mengarah kepadanya. Wajah Xiao Yan pada saat ini memerah begitu juga dengan King Lin yang menjadi semakin merah. Sementara itu semua orang tertegun sejenak dan menyadari sepenuhnya sebelum akhirnya menatap keduanya dengan tatapan penuh arti. Zenny dan King Muar pada saat ini mengelah nafas pelan dan tetap diam. Pada saat ini King Haoran menahan sejum dan berdehem memecahkan kesunyian. King Haoran lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa ia memiliki pertanyaan yang ia tidak mengerti. Menurut perkataan Xiao Yan, King Lin hanyalah Dodi Bintang 1. Namun mengapa semburan kekuatannya bahkan dikhawatirkan akan dapat menyakiti Dodi Bintang 4? Jika begitu permasalahannya darah macam apakah yang dimiliki oleh King Lin ini? Pertanyaan dari King Haoran ini tentu saja menyebabkan keributan besar diantara semua orang. Mata mereka satu persatu dengan panas menembak langsung ke arah Xiao Yan. Pertanyaan dari King Haoran ini benar-benar tepat dan itu juga menjawab keraguan semua orang. Pada saat ini semua orang sangat ingin tahu tentang garis keturunan apakah yang dimiliki oleh King Lin ini? Garis keturunan apakah yang semburan kekuatannya mampu melukai Dodi Bintang 4? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengelah nafas panjang dan berjuang untuk waktu yang lama. Berdasarkan kepercayaannya kepada semua orang Xiao Yan berencana untuk tidak bersembunyi lagi. Akhirnya Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa King Lin adalah perawan suci klan monster. Mengikuti perkataan Xiao Yan yang baru saja terjatuh semua mata pun tiba-tiba beralih kepada King Lin. Semua orang menyadari bahwa perawan suci adalah orang suci dari ras monster. King Lin ternyata adalah orang suci dari ras monster dan semua orang pada saat ini merasa jantung mereka berhenti berdetak. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayai mengenai fakta ini. Orang suci dari ras monster adalah keberadaan ras monster yang paling suci. Jika kaisar monster mewakili kekuatan tertinggi dari ras monster, maka orang suci dari ras monster mewakili kekuatan ilahi tertinggi dari ras monster. Dengan begitu bahkan kaisar iblis harus memberikan rasa hormat terbesarnya kepada orang suci ini. Hal itu dikarenakan orang sisi dari klan monster ini adalah sumber dan harapan yang kuat dari garis keturunan ras monster. Dengan begitu tidak akan ada yang bisa menggantikan posisinya. Pada saat ini King Haoran tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursi miliknya. Sementara itu mulut King Mu'er pada saat ini tidak bisa ditutup. Mata Zeni tiba-tiba menyusut dan menatap tajam ke arah tubuh King Lin. Semua orang pada saat ini benar-benar sibuk dengan pemikirannya sendiri. Xiao Zhan saat ini telah sepenuhnya memahami alasan reaksi darahnya yang sebelumnya. Sekarang orang suci dari klannya sendiri telah berdiri tepat di hadapannya. Selain itu orang suci ini juga ternyata adalah wanita dari Xiao Yan. Hal inilah yang semakin membuat Xiao Zhan tercengang dan sama sekali tidak bisa pulih. Melihat banyak pasang mata yang berapi-api yang menatap ke arahnya. King Lin pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa menahan perasaan kebingungan. Akhirnya Xiao Yan segera memberi isyarat King Lin untuk duduk dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata meskipun identitas dari King Lin memang mengejutkan namun semua orang tidak perlu seperti itu. Semua orang tidak perlu terlalu terkejut dan tidak membesar-besarkan permasalahan ini. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak perlu terlalu berlebihan. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini Li Shaolong pun seketika mulai membuka mulutnya. Li Shaolong bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan mengetahui siapakah wanita ini. Dengan statusnya bagaimana mungkin ekspresi semua orang dapat dikatakan berlebihan. Ia adalah orang suci dari ras monster dan itu adalah keberadaan yang seperti dewa dari klan monster. Jika kabar mengenai hubungan antara Tuan Muda Xiao Yan menyebar. Tentu Tuan Muda Xiao Yan akan menjadi idola yang paling dikagumi oleh semua pria di benua dodi. Di sisi lain King Haoran pun akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Haoran berkata saudara Xiao Yan tentu memiliki pemahaman tertentu tentang orang suci dari ras monster. Tetapi tampaknya saudara Xiao Yan tidak mengetahui seberapa besar ras monster menghargai orang suci. Taukah saudara Xiao Yan bahwa selama periode saudara Xiao Yan berlatih, ras monster telah mengirimkan sejumlah besar tenaga secara berturut-turut. Mereka hampir menggeledah seluruh benua dodi dan bahkan pasukan elit dari ras monster juga terlentangan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan konflik diantara ras manusia dan ras iblis. Saat itu mereka masih berspekulasi tentang niat dari ras monster. Namun dengan begitu banyaknya spekulasi mereka masih tidak dapat mengetahui apa tujuan mereka. Sekarang King Haoran menyadari tampaknya mereka tentu saja mencari orang suci dari ras mereka. Mereka apakah sekarang saudara Xiao Yan tahu berapa banyakkah kejutan yang akan ditimpulkan oleh orang suci dari ras monster di dunia ini? Pada saat ini ekspresi King Haoran benar-benar sangat serius ketika ia menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu wajah Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran. Xiao Yan merasa sedikit pusing mendengar berita itu dan wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Terima kasih telah menonton!